Intro Fakta baru terus ditemukan pihak kepolisian terkait komplotan pembunuh berantai yang terdiri dari Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Tiga pembunuh berantai yang telah menghabisi nyawa sembilan korbannya ini ternyata memiliki kekayaan mencapai miliaran rupiah. Menurut keterangan pihak kepolisian, uang miliaran rupiah tersebut diperoleh pelaku dari dua korbannya. Dua korban yang dimaksud adalah tenaga kerja wanita atau TKW bernama Siti dan Farida. Korban Siti dan Farida diketahui sempat tertipu modus pelaku soal kekuatan supranatural dapat menggandakan uang. Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kekayaan yang dimiliki oleh Wawan CS. Sebelumnya diberitakan pihak kepolisian menemukan secara total ada sembilan korban tewas yang berkaitan dengan kasus keracunan di Bekasi. Kebanyakan korban masih berhubungan keluarga dengan tersangka Wawan Erawan alias Aki 60 tahun. Dimana korban tewas di Bekasi, Aimai Munah 40 tahun adalah istrinya. Dan Ridwan Abdul Mois 23 tahun serta Muhammad Rizwandi 17 tahun adalah anak-anak dirinya. Sementara itu pelaku lain adalah Solihin alias Duloh 63 tahun dan M. Dede Solehuddin. Diketahui Dede merupakan seorang pelaku yang ikut menjadi korban keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ia diduga sengaja menenggak kopi berpestisida untuk menghindari kecurigaan polisi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 19 Januari lalu, Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran membeberkan bahwa pelaku melakukan penipuan kepada korbannya. Mereka menjanjikan korbannya kekayaan dengan praktik berkedok supranatural. Namun ketika ditagi, para pelaku langsung saja beraksi menghabisi korban. Sementara itu, keluarga yang tewas diracun di Bekasi rupanya dibunuh lantaran mengetahui praktik korban tersebut. Adapun meski sudah menikah dengan korban tewas di Bekasi, Aimaimuna Wawon diketahui memiliki istri keempat bernama Iis Suryati, 42 tahun. Kepada istrinya tersebut, Wawon mengaku bekerja di tempat penggilingan beras dan tak menunjukkan gelagat aneh. Ia mengakui keseharian suaminya tersebut biasa saja dan tidak ada yang aneh. Iis menikah dengan Wawon sejak tahun 2005 dan memiliki dua anak. Iis lantas menyampaikan bahwa menurut kabar yang didengar, jenazah yang ditemukan di pekarangan rumah pelaku di kampung Babakan Mande, Cianjur, Jawa Barat, termasuk juga keluarga Wawon, yaitu mantan istri dan mertuanya yang berasal dari Cimahi. Jawa Barat, Cianjur, Jawa Barat, Cianjur, Jawa Barat.